ya kopi itu menambah durasi kalau anda teman-teman pengen durasinya panjang kopinya jangan lupa seperti biasa selamat pagi siang malam tengah malam subuh dan masih bergadang sampai jumpa di teman-teman ya seperti biasa selamat pagi siang malam tengah malam subuh dan masih bergadang itu teman-teman ya lagi ya sesi dua ya sebentar sesi dua untuk kali ini terlanjut ya yang kemarin sesi penempatnya sempat editing untuk perkenalkan yang memperkenalkan diri dan beberapa dasar ya dari kata-kata bagus mantep ya emang basically anda itu dari orang sudah nice ya oke kita lanjut segitu ya mungkin sedikit kita recap ke yang kemarin ya ini saya nih tariknya kemarin terkait dengan yang udah kita buat ya mungkin yang belum sempat memutar punya saya ini saya putar kembali ya eh videonya sorry audionya seperti ini kemarin ya kita putut dulu sebentar halo teman-teman perkenalkan nama saya bernat saya adalah salah satu dosen di Universitas Amicom Yogyakarta Oke gitu ya Nah ini kayak gini sudah cukup ketika kita untuk proses ini bahkan sebenarnya telepon itu udah cukup bagus ya harus memperkenalkan sedikit biar suara kita lebih berbobot itu ada banyak kita berikan ini apa namanya pengenalan si kelas aja karena sebenarnya bisa eksplor sendiri cuman biar teman-teman tahu aja ketika ingin menggunakan beberapa efek ini teman-teman sudah tahu di mana toolsnya dan fiturnya itu ya Nah misalkan saya memberikan efek eko untuk di suara saya ya ya mungkin lebih berisi atau mungkin memberikan efek suara walkie-talkie yang break gitu ya ya Om yang kalau perkenalkan sama saya berat sama saya berat tes 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 nah itu itu apa namanya kita bisa tahu ya Nah ini saya contohkan ketika saya menggunakan untuk membuat suara ini saya berikan efek-efek eko misalkan atau mungkin ada pitch-nya selama banyak atau flanks ya banyak banget suara yang korus itu banyak ya suara di efek-efek seperti itu ini bisa tonton klik tracknya double klik sini atau mungkin kita langsung ke dunia sini bisa ya ini bisa kita ini Halo teman-teman pernah kalau pengen semua tinggal ini enggak usah di blok tapi kalau misalkan sebagian ini di blok itu ataupun kalau saya devolkan semua aja usah di blok dan ada menu efek nih nah biar di bagian sini yang bisa bisa edit di amplitude ya ini untuk untuk amplify ini untuk memberikan ketika klik ya ini memberikan volume up ya untuk untuk menaikkan suaranya disini ini saya pakai karena bisa kita lakukan di multitrack ya di multitrack session sana ini enggak usah nah coba sih kita memberikan efek eko misalkan delay and echo ya misalkan saya pakai analog delay selama ini nanti keluar ini ya keluar pop up boxnya ya ini tinggal kita sesuaikan aja ya perlu tahu juga ketika menggunakan efek eko ini jangan terlalu banyak nanti takutnya suaranya terlalu mengembang di orang tidak bisa menangkap termasinya sampaikan coba kita play dan lo tombol ketahui terlalu banyak juga untuk alamat-mangat instagram saya itu di bernak nategornya ginyanya juga nah kedengarannya ini ini saya punya nggak usah tambahkan kan jujur saya bukan pengguna begitu punya efek seperti ini karena ketika tersiap di lapangan efek-efek ini tidak begitu digunakan ya cuman teman-teman kita wajah ya ini boleh efek eko misalkan nanti ada buat tekstik film ya gimana ada efek-efek untuk di gua teman ada banyak efeknya bisa kita gunakan jadi disini banyak ya ada diagnostik gitu ya ada ini banyak banget ada filter ada modulation nya ini ada korusun berasal selalu bisa bisa-bisa ekspos sendiri eksplorasi ini untuk beberapa banyak efek di sini jadi saya kira nggak usah kita ini gitu ya nah ini ada juga disini macem-macem bisa cek Halo teman-teman perkenalkan nah ini bisa anda edit sendiri tinggal dimainkan angka-angkanya di sini jadi parameter dia bisa kita mainkan di sini ya ini misalkan kita naikkan turunkan ya jadi tahun bisa dengarkan berasakan sendiri karena ini lebih lebih-lebih efektif Anda teman-teman nanti rapi sendiri ya seperti itu ya jadi jambat di save untuk baru kita melakukan proses eh apa namanya dikonversi menjadi sebuah audio file Oke itu nah tambahan aja Nah kita hari ini sesi ini kita akan belajar untuk multitrack yang lebih advance lagi di kemarin hanya untuk menang untuk saya kira kemarin kita belum multitrack masih tidak begitu ini karena hanya menggabungkan kamera audio big sound sama audio untuk voice-over jadi tidak begitu ininya sekarang kita akan bermain untuk membuat lebih asal lagi saya akan contohkan beberapa project ya ada dua yang satu adalah project nanti teman juga akan saya minta membuat jadi ceritanya ada beberapa request dari client ditanya jadi saya minta teman-teman nanti buat seolah teman-teman dan mengerjakan project ini yang saya mau jadi pendekatannya dan nanti pendekatan ke project oriented jadi lebih biar kita tahu bahwa misalkan software ini Oh ketika ada project tuh buatnya dengan seperti ini jadi tidak hanya kita petoring aja jadi lebih bisa merasakan bahwa kita terjun merasakan apa namanya Aura-Aura kasih Aura-Aura merasakan apa ya Oh ternyata penangan project dengan ini jadi besok tolong juga nggak kaget ya kayaknya sekolah dulu bisa nomen cek gini nah saya kan sebelum sana saya tunjukkan beberapa project yang saya buat ini saya buat yang mana ya sih nah ini nah ini project yang saya buat ceritanya adalah project project untuk ini saya mixing musik ya ya jadi memadukan antara-antara musik entomusikologi dan musik yang beberapa saya record dari teman-teman komunitas saya yang di Mogiri sana ya ada berapa komunitas komunitas penggambalan di sana dan saya mix di sini dan kita mixnya antara memadukan terap musik-musik ekno-etnik ya digabung dengan musik rock ya ya bahkan ada musik dapnya ya ada musik drop nya jadi efek-efek film transformer kita masukkan sana ya bisa silahkan bisa denger dulu ini hanya untuk kewawasan aja buatnya cukup mudah ya itu minggu ya karena pro ya buatnya ini dua jam cukup ya cuman karena sibuk ya dua hari ya Tuhan karena sibuk lagi lebih sibuk banyak kegiatan gambar tean maka dua minggu dua bulan ya akhirnya satu semester kita lagi rambung jahat suen ini enggak apa ya kita putar aja ya oke kita putar ya bisa dengarkan pakai aset ya rekomendasi pakai aset karena ini kita main audio jadi silahkan pakai aset ya yang bagus ya ya oke semua semua yang boleh hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Pada kali ini saya bakal ngasih tips bagaimana teman-teman membacakan adlib atau naskah iklan radio beserta mixingnya Ada beberapa teknik? Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada beberapa teknik Jadi Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Tinggal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih said masih sedikit maksa ya ya nanti bisa-bisa di kira-kira untuk untuk suaranya gitu ya Halo saya DJ Ari dari DJI public speaking and broadcasting school ini ini kalau ada beberapa bagian di bagian sini yang kira-kira panjang dikurangi aja oke introduce terus speak speak in 1-2 introspeaknya kita langsung masuk di introspeaknya gini kasih udah seolah itu dia kayak nafas tuh ya Oke gini pada kali ini saya bakal ngasih tips bagaimana teman-teman membacakan adlib atau naskah iklan radio beserta mixingnya beserta mixingnya terus dia speak in 1 jadi eh bikin satu masuk dia seperti ini des ada beberapa teknik yuk hari ini kita belajar bareng-bareng kita belajar bareng nah saya itu ternyata dia speak in 1 ternyata dia ada efek ketiga masuk ke ganti peksong itu elektrolite dari simbol ya coba kita nih maka kita tinggal potong aja kalau dia panjang ya nah ini panjang potong ini boleh ya dipotong seperti ini boleh oke eh coba saya ini coba saya tunjukkan nomornya disini set 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 ini nanti kita potong di bagian kalau ingin panjang lagi bisa disesati jadi potongnya bagus misalkan ini kita agak geser sini boleh jadi sorry saya select saya geser gini jadi dia intronya dia agak-agak lama boleh jadi ya ini hanya permainan durasi aja sih biar pas di musiknya dia dia masuk jadi pas dapat ininya ya tinggal permainan ini aja sih nih permainan durasi kita mainkan seperti apa kan gitu ya jadi kayak gini nah selalu ini kita kita kecilkan polonya kan gitu jadi ini ini untuk nambah durasi sebenarnya bisa halo halo saya DJ ari dari DJ ari public speaking and broadcasting school pada kali nah ini kasih jeda karena dia ngomongnya kayak terburu-buru ya karena kita nggak kasih jeda oke saya geser segini boleh jadi hanya untuk permainan agar hari ini ngomongnya tidak kayak seolah-olah terburu ya oke halo saya DJ ari dari DJ ari public speaking and broadcasting school pada kali ini saya bakal kasih tips bagaimana teman-teman membacakan adlib atau naskah iklan radio beserta mixingnya nah ini gesernya aja nggak apa-apa jadi ini untuk nambah durasi ya ada beberapa teknik kolomnya nggak kenal hari ini kita belajar bareng-bareng nah ini kita kecilkan disini kecilkan disini set sorry nah ini dia turun untuk transisi kita kasih efeknya untuk spacing agar kita bisa pindah efek disini ya kurang cepat nah ini apa sih ini masih ungu macam kita masukkan lagunya yang elektrolite simbol coba kita cari elektrolite simbol ini ketemu elaknya wah enak gue angatnya tulit-tulit telat-tulat gitu ya yang saya masukkan disini boleh des oke oke dia baru konversi ya jadi dia udah mulai masuk nah ini kita volumenya turunkan des untuk hari mulai ngomongan gitu kita cek disini ternyata nah suara speak in 2 ya itu sama speak in 2 ya speak in 2 sama suaranya mana speak in 2 ini ya jadi speak in 2 tinggal kita masukin aja disini ternyata ini cukup panjang durasinya nah gini ya coba saya masukkan suara ari ya enak ini dia boleh ngomong ya enak yang terpenting ketika kita membacakan adlib adalah kita gak perlu ngomong dari awal jadi kalau mau siaran di radio anak muda itu gak perlu dibaca dari awal misalnya ada yang pengen dapetin iphone 5 sebenernya kamu cuma tinggal pilih angle yang paling lo suka misalnya angle misalnya yang dari bawah kamu pengen dapet 2 ribu sms gratis atau pengen pilih angle yang ini kamu pengen dapet bonus i3 bright dengan 3 bulan free abonnement gampang caranya sekalian dapetin iphone 5 lu bisa langsung keatas habis itu jadi silahkan pilih angle yang paling lo suka nah gitu ya terus ini kita potong aja bagian ini gak usah kita pake semua terus kita del nah setelah dapet ini ternyata kita masuk tune-in untuk closing untuk closing ya ingat tune-in ini semuanya ini adalah tune-in adalah bagian dari templating ketika memang ini rutin di si ari rutin sering membuat model-model program si panti iklan kayak gini misalkan halo sampai jumpa lagi dulu kayak punya vista and kita in the morning kan dia punya kayak lagu-lagu wajib harus dia puter ya nah ini juga sama harus akan di radio kayak gitu ya nah kita langsung masukin aja tune-in ini tune-in ini kalau lebih kayak gini ya nah saya juga asli membuat kayak gini ini ini untuk visual saya bisa membuat jadi harus wajib ada ini the official radio of DJRI broadcasting school you're listening to DJRI radio nah seperti ini ya ini saya langsung masukin aja di bagian ini terus seperti ini jadi nanti dia atau halp mel下-hal halp wah ini harusnya menaiknya dari sini jadi dia kayak ada lima sel-dum masuk gini ya Aduh oke ini untuk volume-volumenya bisa memasuki saya sendiri jadi ini nya style saja jadi saya suka membagi ini gitu jadi silahkan pilih angle yang paling oke jadi kayak gitu ya nah terakhir makasih ada closing dari hari habis itu masuk ke musik kita tadi ada closingnya coba mana closing 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 ini ya saya masukkan di sini closing ya Hai nah dikosinya dia bilang gini ngomong-ngomong saya play Oke selalu gedein dikit ya biar dapat dekat taruh atasnya biar dapatmu Oke Oke selamat mencoba ya selama calon-calon penyiar radio harus nah ini terus tadi ingat ya ketika saya ada intronya dia pakai musik yang tadi yang ini yang ini ini kan sebagai intro untuk si ari ngomong maka juga jadikan dia sebagai untuk closing ya jadi tinggal kita kopas aja copy dan kita kita pas copy pas aja disini jadi sebagai dia untuk untuk closing jadi closing sama punya kalau bisa dia nyambung jadi enak dengerin ya coba ketika teknik ini minta dari awal ya kalau misalnya bingung cara latihannya gimana wah berarti lo harus ketemu gua nah seperti itu teman-teman ya kalau kita coba kita play dari awal dari skema ini kita buat save dulu jangan lupa yang saya ingin teman bisa ngikutin step by step kalau nggak bisa nanti bisa diulang videonya inilah kenapa dari kemarin saya bilang saya lebih efektif ketika kita turingnya bisa dapat tapping dari saya karena misalkan saya live kadang nanti malah ada ketinggalan belum lagi kondisinya nanti putus ya itu mah lebih repot nah coba save dari awal ya maka lebih hasilnya kayak gini Halo saya DJ DJ Ari dari DJ Ari public speaking and broadcasting school pada kali ini saya bakal ngasih tips bagaimana teman-teman membacakan adlib atau naskah iklan radio beserta mixingnya ada beberapa teknik yuk hari ini kita belajar bareng-bareng yang terpenting ketika kita membacakan adlib adalah kita nggak perlu ngomong dari awal jadi kalau mau siaran di radio anak muda itu nggak perlu dibaca dari awal misalnya ada yang pengen dapetin iPhone 5 sebenernya kamu cuma tinggal pilih angle yang paling lo suka misalnya angle misalnya dari bawah kamu pengen dapet 2.000 SMS gratis atau pengen pilih angle yang ini kamu pengen dapet bonus i3 bright dengan 3 bulan free abonnement gampang caranya sekalian dapetin iPhone 5 lu bisa langsung ke atas habis itu jadi silahkan pilih angle yang paling lo suka oke selamat mencoba ya selama calon-calon penyiar radio harus bisa ketika teknik ini ya kalau misalnya bingung cara latihannya gimana wah berarti lo harus ketemu gue nah kayak gitu temen-temen ya jadi semuanya prosesnya mudah ya memang yang bikin saya adalah kita ambil konsepnya ya recording kita buat naskah narasinya habis itu eh kita buat narasinya untuk recording ambil suara terus kita buat mixnya sebenarnya nggak lama kayak gini dan ininya banyak ya dan tolong jujur aja untuk audio mixing seorang seorang audio editor ya sound editor itu memang tidak begitu banyak lagi saya sampaikan gitu ya memang saya aku ini masih jarang yang minat gitu ya jarang banget lah deh main jadi jadi akan jadi sangat kesempatan bagus buat nonton semuanya jadi hanya baru ya baru selesai satu satu aplikasi yang kita gunakan di mata kuliah multimedia ini udah kita juga bisa sambil part-time manggih itu sangat-sangat menarik banget ya jadi itu seperti ini ya jadi saya kira sangat mudah nanti bisa langsung bisa bahkan bisa bekerja profesor di sini teman ya dan untuk efek-efek bisa beli ya ada bank datanya tuh banyak yang bisa jualnya bisa beli atau bisa eksplorasi atau itu juga bisa membuat sendiri dan saya kira-kira lebih kreatif lagu-lagu gitu ya dan kalau saya beli saran kalau misalkan dan timbulan pekson setelah yang emang free bisa kita gunakan dari NJS ya no copy no copyright song itu banyak banget dari topu ya dulu dari siapa ya dari terbanyaklah saya sampai lupa ada kasih fat red ya bayang banget fat red itu bagus juga mesin-mesinnya kalau enggak teman bisa beli yang yang underlisten juga bisa di ada beli gitu ya bahkan bisa mixing sendiri ya bisa ya karena pagi ya nanti teman untuk proses visual memang untuk profesional biasanya kita bisa berarti dalam menggunakan aset suaranya ini juga berlaku juga untuk membuat visual ya Oke ini sentuhan terakhir tinggal cukup gampang klik kanan mesin mix-down ntr-sation monolahnya Anda sudah pro sudah merasa bisa sudah oke sehingga di ini udah play DJ Ari udah tinggal save as kita masukkan save as ya nanti kita buat menjadi MP3 aja lu saya biar enak ini kita rubah direkterinya saya masukkan DJI class DJI mix-down file jadi DJI project oke oke sini aja oke sini cukup save kita klik oke ya yes jadi deh hari tinggal dicari di jaduknya teman-teman tinggal play nah gitu ya Nah gitu teman-teman untuk sesi hari ini ya untuk sesi kita menggunakan Adobe Audition ya sebenarnya masih banyak banget aplikasi bisa Anda gunakan untuk dalam membuat sound editing kita banyak banget dan tidak menutup kemudian dan saya tidak meminta Anda harus menggunakan Adobe Audition banyak jalan-jalan putih lup bahkan bisa menggunakan beberapa aplikasi ada di handphone kayak punya ini ya ada bandlab itu bisa anda pakai jadi bandlab itu sangat bagus banget untuk untuk mixing sana dan besok eh semoga bisa anda bisa terapkan langsung bisa anda terapkan sebenarnya kalau anda mau ya untuk editing sound kita akan saya yakin tidak banyak rumah juga yang yang konser di dunia seperti ini bisa di kandika anda ikut rumah timnya rumah apa amc atau koma dan jadi sound editornya saya lebih mantap ya nanti anda juga harus bisa bermain dengan mixer sungguhan bermain sana ya untuk recordingnya jadi sangat luas ya Oke untuk minggu ini seperti itu minggu depan kita udah beralih ke ke materi baru kita menggunakan Adobe after-effect ya tapi after-effect disana kita akan gunakan di sana untuk teman-teman bisa bermain ya kita silahkan membuat sedikit gerakan motion grafiknya ini buat animasi ringan di sana gitu ya kita terima kasih silahkan nanti silahkan di mix down hasil karya DJI ini terus tunjukkan ke saya kalau pengen ditunjukkan nanti saya kasih ring tracknya ya jangan lihat di sana terima kasih teman-teman dari saya saya Gierbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap siap ya boom boom oh busy oh 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 oh